Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Terima kasih anda masih bersama Lintas Manua Puluhan wartawan dari berbagai media di Kalimantan Selatan menjalani pelatihan kewirausahaan wartawan rumah kreatif BUMN tahun 2020 Di PLUTKUMKM Banjarbaru dan RKB Banjarbaru Pelatihan ini diinisiasi Panitia Hari Pers Nasional 2020 yang bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia Pelatihan kewirausahaan wartawan rumah kreatif BUMN tahun 2020 ini bertujuan mengubah mindset bahwa wartawan selamanya hanya bekerja di lapangan sebagai penyampai informasi Pegiatannya didukung BNI dan pemerintah kota Banjarbaru yang tergerak untuk memberikan ilmu dan pengalaman Head of Network and Service BNI Wilayah Banjarmasin Untung Rahmat Basuki menyampaikan Bertempatan dengan momen hari pers nasional pihaknya mengajak rekan wartawan berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan ini Lebih lanjut untuk mengatakan selama ini BNI memberikan dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif lewat kredit usaha rakyat Namun menurutnya permodalan bukanlah yang utama melainkan niat kuat dan didukung serta kreativitas, standarisasi dan pemasaran produk atau jasa Kemudian kami melihat bahwa pers ini kan juga salah satu mitranya bank Dan selama ini kan selalu berdampingan Kenapa sih kami juga Kebetulan ini kan momennya pas Momennya pas sedang hari pers Kita undang wartawan Kami coba buatkan seperti ini Mungkin selama ini wartawan itu Tidak terpikir Dan mungkin mereka itu mikirnya Ya aku wartawan mungkin selamanya aku wartawan Tapi cobalah kita lihatkan sedikit Oh ini lo ada seperti ini Nah mungkin nanti akan berpikir Oh kalau mereka bisa Mereka juga tadinya dari no Kenapa saya tidak bisa Katanya yang sekarang Iklannya omosik Mulai saja Nah dengan yang niatan seperti inilah kami coba pembuka Nantipun di tempat-tempat lain Kami akan coba lagi seperti ini Tidak saja sebagai pelaku-pelaku yang Apa UMKM yang ada Tapi wartawan juga kita undang Supaya ya selain kan wartawan Kalau pas tidak meliput mungkin bisa juga Dicoba lah sebagai pengusaha Sementara itu asisten 2 Pemko Banjarbaru Puspa Kencana menyambut baik kegiatan ini Pasalnya peluang usaha baru lewat UMKM akan terus bermunculan Media masa ini juga sudah mulai menyentuh Kira usaha tadi UMKM Pengembangan UMKM ke depan ini memang sangat diperhatikan oleh Bapak Wali Kota Karena ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat Nah jadi peluang usaha ini sangat tinggi sekali Kemarin katanya nanti akan ada usaha-usaha kita yang akan berkurang Peluang usaha tapi akan muncul lagi ada 26-27 peluang usaha baru Salah satunya UMKM ini Karena sumber pelaku ekonomi dari rumah kreatif BUMN yang dihadirkan pada pelatihan ini Yakni Bobi dari Abba Coklat Nalwanto dari Rumah Pengarang Serta Nisa dari Sasirangan Bordir Hacah Imai Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sub indo by broth3rmax Terima kasih.